Kau gadisku yang cantik Coba lihat aku disini Disini ada aku yang cinta padamu Kau gadisku yang manis Coba lihat aku disini Disini ada aku yang sayang padamu Walau ku tahu bahwa dirimu Sudah ada yang punya Namun kan ku tunggu sampai kau mau Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Ku kan selalu sejam menunggu Untuk jadi pacarmu Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau hirakan pacarmu Kutuskanlah saja pacarmu Lalu bilang I love you Jangan-jangan cintaku Aku kecewa deh sama kamu dit Kecewa Kamu pikir aku gak kecewa ngeliat kamu akrab sama Marvel Apa coba kata orang yang ngeliat Bisa-bisa kalian tuh dikira pacaran tuh gak Dasar gak tau diri Kalian semua ini telah menabur garam Dilukati Safa Dengan memberikan uang Anak saya bisa menjadi senang Dasar keterlaluan Ingat kamu dikira Safa cinta kamu tuh dengan tulus Tapi kamu telah meninggalkan ketulusan itu Saya yakin Kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta sejati lagi di dunia ini dengan siapapun juga Melati Kalau kamu cinta sama aku Kamu balik ke badan kamu sekarang Oh my god Ibu Udah deh ibu Jangan pusing-pusing Kenapa sih bikinin tunangan ya Kalau emang Aditya gak mau tunangan sama ibu Yaudah lah Aku mau kok mau tunangan sama ibu Tenang aja Udah lah Bercanda Sumpah bercanda Bercanda Abis dari tadi mukanya Bukannya kusut sih Ya dipercandain aja Beri ketawa Eh malah marah-marah Maaf ya Bercanda ya Lagian orang Orang Mau tunangan Bukannya senang-senang Malah kusut-kusut Mendingan gue gak tunangan deh Kayaknya Daripada kusut begitu Muka gue Ternyata paling gak enak ya Cinta bertepuk sebelah tangan Bener kata orang lo Tapi sebelum janur kuning melongkung Gue harus tetep berjuang Dan gue harus tetep buktiin Keseluruh dunia Kalau Melati itu Untuk Marvel Ya kan? Ya Bener Iya Permisi Mau ketemu siapa ya? Maaf bu Saya Eva Saya mamanya Revan Saya mau ketemu sama Revan Kamu Kamu ngapain ini disini? Jangan kurang ajar kamu ya Jadi ini rumah kamu? Gak nyangka ya Kamu anak seorang yang terpandang Tapi kerjanya cuma bisa ngerebut pacar orang Eh Apa-apaan nih? Kok kamu dateng-dateng Maki-maki cucu saya? Dengar ya bu Cucu ibu ini Sudah merebut pacar keponakan saya Dia sudah tahu Kalau pacarnya itu Sudah punya pacar Tapi tetap dideketin Maksud kamu Dika? Ya iyalah Siapa lagi? Ya Allah Oma Ya ampun Oma Makanya Kelakuan kamu itu dijaga Kamu sadar gak? Kelakuan kamu itu Sudah merusak nama Kalau bukan kamu sendiri Eva Kamu ngapain kesini? Ya ampun Oma 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 Ibu 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 kenapa? Aurel Cepat bawa Oma ke kamar Tolong ya Kamu usir perempuan itu Dari rumah ini Sekarang Eh Jangan kurang aja kamu ya Kamu mau saja lagi Eva Eva Udah Ayo sini Mbak Mbak tau kan masalah Safa Kenapa Mbak gak belain Safa Mbak Safa itu menderita Gara-gara perempuan itu Iya saya tahu Eva Tapi saya bingung Aurel itu juga anak saya Anak suami saya Eva Aku tidak peduli siapa dia Yang jelas Perempuan itu sudah merebut Dika dari Safa Perempuan macam apa itu? Iya saya tahu Nanti saja kita bicara lagi Sekarang kamu pulang dulu ya Mbak Kok malah ngusir aku? Mbak Aku kesini untuk ketemu Revan Revan hari ini ulang tahun mbak Tapi sekarang situasinya sedang tidak memungkinkan Eva Saya mohon Kau pulang dulu ya Oma gak nyangka Aurel Kalau ini bisa terjadi sama kamu Oma Maafin aku ya Aurel Kenapa sih bisa begitu? Sekarang Oma harus berbuat apa? Gimana kalau papa kamu tahu? Papa kamu akan marah besar Aurel Karena kamu udah ngerebut pacar orang Aku juga bingung Oma Akhir Mama Edika juga tahu masalah ini kok Dedeh juga ngedukung Dika buat butus sama si Eva Oma Ampun deh Apalagi sih ini Aurel Oma jadi curiga Kayaknya hubungan Dika sama perempuan itu Bukan hubungan biasa Buktinya tantenya marah banget sama kamu Oma Aku mohon ya Please Tolong jangan bilang sama papa Ibu Ibu gak apa-apa kan? Kamu tahu gak? Perempuan yang tadi itu Bener-bener bukan perempuan terpelajar Menyelesaikan masalah dengan marah-marah di rumah ini Kayak orang gila aja Pokoknya ibu gak mau tahu Kamu harus selesaikan masalah ini besok Baik ibu Yang perempuan itu tadi mamanya Revan kan? Ibu pusing Gimana kalau besok lusa dia datang kesini cuma alasan mau ketemu sama Revan Sementara dia cuma mau nyakitin Aurel Tambah pusing ibu Saya jamin dia gak akan datang lagi kesini Kenapa sih keluarga kamu selalu aja bikin onar disini? Gak Tony Gak Marcel Gak perempuan yang tadi Semua kayak orang gak terpelajar Kenapa sih kamu tuh gak sensitif banget sama perasaan aku, Dit? Selama ini aku selalu ngertiin kamu Tapi kamu Kamu gak pernah sekalipun tuh ngertiin perasaan aku Selamat sore Tante Nah Adir Tante seneng kamu datang kesini Saya mau minta tolong sama Tante Tante pasti tau kan Kalau mati tuh Mau nunda pertonohan kami Tante juga sedih dengernya, Dit Makanya itu Tante Saya mau supaya Tante bujuk Melati Tolongin saya ya Tante Saya serius sama Melati Saya yakin kok Sebenernya tuh Melati juga cinta sama saya Serius sama saya Cuman belakangan ini Mungkin perasaannya agak mendua Karena ada cowok lain yang berusaha mengganggu hubungan kami, Tante Apa? Assalamualaikum Adit Kok ada disini? Iya Mel Aditya kesini mau minta tolong mama Supaya kamu gak menunda pertunangan kalian Adit Aku harus bicara berdua sama kamu Sebentar ya Tante Melati Melati Dit Kamu tuh kenapa sih gak ngerti-ngerti juga perasaan aku? Kenapa sih kamu tuh gak sensitif banget sama perasaan aku, Dit? Selama ini aku selalu ngertiin kamu Tapi kamu Kamu gak pernah sekalipun tuh ngertiin perasaan aku Aditya Aku tuh bukan yang ngertiin kamu Tapi aku cuman bilang kan sama kamu Kalo aku tuh butuh waktu untuk berpikir Apa susahnya sih untuk ngertiin? Tapi sekarang apa? Sekarang kamu malah datang terus ke rumah aku untuk minta bantuan mama Kamu gak bisa gitu dong Mel? Ini namanya gak adil Selama ini aku selalu gak bermasalah dengan perasaan aku Tapi kamu Kamu malah tiba-tiba minta waktu untuk berpikir Soal rencana pertunangan kita Coba kenapa? Alah udahlah Aku capek harus berdebat terus sama kamu Lagian, Dit Aku kan bukan pengen ngebatalin acara pertunangan kita Kenapa sih harus diributin terus? Heran deh aku Enggak Aku gak pernah ngerti apa omonya kamu Aditya tunggu Maksud kamu apa? Maksud kamu tuh apa sih? Bilang ke mama kamu kalo aku tuh suka sama cowok lain Kalo kamu emang gak suka sama cowok lain Kenapa kamu jadi bimbang soal rencana pertunangan kita? Gimana Mel? Gimana apanya sih Ma? Gimana pertunangan kamu sama Aditya? Melati Mama apaan sih Ma? Pokoknya mama gak mau tau Kamu harus jadi tunangan sama Aditya Kalo enggak Mama bakal bikin kamu nyesel Aduh Ma Sekarang pake ngancem lagi Mama gak peduli Kalo kamu sampe gak jadi tunangan sama Aditya Mama mau bunuh diri Pak Rahman Saya minta maaf ya Kalo saya menempatkan Pak Rahman dalam posisi yang sulit Tapi saya mohon Pak Rahman mengerti saya juga Karena saya sekarang ini ibu dirinya Aurel Pak Saya gak nyangka Kejadian akan seperti ini Ibu Sebentar lagi Dika dan Aurel akan menikah Saya harap Keluarga Pak Rahman Bisa mendengar kabar ini dengan tenang Saya jadi gak enak sama keluarganya Pak Rahman Saya mengerti ibu Sebenernya saya sangat kecewa sekali dengan apa yang terjadi Tapi gimana lagi Saya harus ikhlas menerimanya Sebentar ya ibu Ada apa bud Apa Sava overgrasio sobat tidur Iya 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 Nanti saya kesana ya Biasa mesin latihan Mem tau Dibalas ya ayah Tumben banget sih Tuh anak SMS aku Bener juga ya Hidup harusnya dinikmatin Bukan dibuat jadi beban By the way Kok kamu belum tidur jam segini Ini cepet banget balesnya Ini cewek gak ada gengsinya banget sih Balesnya cepet-cepet Nanya lagi ada bawa belom Gak gue bales ah Gue pengen tau marah apa enggak Kok gak dibales sih Terlaluan ya tuh anak ya SMS duluan Begitu udah dibales Gak bales balik Bagus Loh Tapi kenapa juga aku jadi marah-marah Eh Gak penting Tau gitu tadi ngosong bales Selanjutnya Kamu tau gak sih Semalaman aku tuh gak bisa tidur Nungguin SMS dari kamu Dokter Bagaimana keadaan anak saya? Dia kebetulan saja terlalu banyak minum obat tidur Dan dia harus banyak perawatan Tapi gak apa-apa kok Dia itu sekarang Belum sadar Karena masih pengaruh Aku buat tidur itu Terima kasih dong Saya permisi Safa Kenapa bisa jadi begini nak? Jadi Sepulang dia dari Bandung Dia sempat nginap Di hotel di Jakarta Terus dia minum pil tidur Sampai overdosis mas Ya Allah Siapa gak pernah kayak gini? Ini pasti semua gara-gara cowok berengsek itu Sudah Aku gak mau denger nama anak itu lagi Rika 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 Halo Gak ini Tante Eva Dika Tolong kamu datang ke rumah sakit sekarang juga Safa masuk ke rumah sakit Dan dia menggila-menggila kamu terus Saya gak bisa Tapi ini semua gara-gara kamu Saya udah bilang kan Tante Saya gak bisa Aku gak mau tau Pokoknya Kamu harus ke rumah sakit sekarang juga Saya gak mau Ini semua udah bukan urusan saya lagi Tante ngerti kan? Dasar kamu Dika Memang laki-laki gak punya hati kamu Ya Tuhan Siapa kenapa? Dia masuk rumah sakit gara-gara aku Maafin aku sih Maafin aku Aku udah terhancur maju Dan aku gak mungkin bisa mundur lagi Tau gak jeng? Ada perempuan datang kesini marah-marah langsung sama Aurel Katanya Aurel itu merebut pacar keponakannya Itu pasti Tante nya Safa yang gak berpendidikan Mulut sama tingkahnya emang perlu di sekolah lain tuh Gimana jeng? Kalau pernikahan Aurel sama Dika dipercepat aja Supaya gak ada gosip di luaran Terus jeng bujuk Dika aja Biar setelah menikah Kerja di perusahaan royal Tempat anak saya Asik Sebentar lagi aku bisa seneng-seneng sama menantu aku yang kaya raya ini Terus gimana jeng? Kalau setelah menikah Dika tinggal di rumah saya Biar cepet adaptasinya di keluarga ini jeng Iya bu Nanti saya juga omongin ke Dika ya Anak saya itu kan nurut banget sama saya bu Ada ya Orang yang SMS begitu dibales terus gak dibales lagi Bisa loh dia Oh jadi sensi SMSnya gak dibales Iya Ya iyalah Kamu tau gak sih semaleman aku tuh gak bisa tidur nungguin SMS dari kamu Oke Jadi tadi malem Resah ya Gulisah Bunda, Gulana Ibu bos Nungguin SMS dari aku Ya enggak Giar banget sih Aku tuh cuman kesel Lagi pula kamu tuh gak tau ya etika ber SMS tuh gimana Emangnya ada etika ber SMS gitu Apa aja? Setelah aku cuman etika tau ya? Telepon ada lah ya Soapan santun Blah-blah-blah-blah-blah Tapi SMS gak ada deh kayaknya Eh etika ber SMS juga ada kali Kalo orang SMS Terus pertanyaan lagi itu tuh harus dibales Setelah itu baru deh kamu selesain Yang digantung gitu dong Oke 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 Sekarang aku ngerti Emang penting kali ya Aku jawab udah tidur apa belum Enggak-enggak Enggak penting Udah gak usah dibahas Jangan ngambek loh dia Apaan sih? Aku lagi bete ya nih Eh mau kemana? Kok mau naik lift? Ikut ah Hei Kamu tuh ngebuntutin aku terus tau gak sih? Dibelin tau gak Lo emang kenapa kalo misalnya aku pengen jadi buntut kamu? Hah? Boleh dong Udah ya udah ya Mendingan sekarang kamu lewat jalan lift aja Gak usah ikutin aku Didi 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 Suka-suka dong Lagian kalo misalnya Aku pengen olahraga juga pengen ikutin kamu Gak boleh emang Dan kalo misalnya kamu jatoh Terus kamu pingsan Terus kamu gak ada yang nolongin Siapa lagi kalo bukan aku Coba Ya maka kamu sampe lantai 15 Siapa lagi kalo bukan aku Coba Ayo Ya kan? Eh sayang-sayang pelan-pelan dong Kan kamu pake high heels Sati-ati ah Marvel Jangan pernah manggil aku dengan sebutan kayak tadi ya Karena ini tuh di kantor Emang aku ngomong apaan? Ye Ya yang tadilah Yang barusan kamu omongin Yang mana sih? Emang ngomong apaan? Hah? Sayang Hah? Kamu sayang sama aku? Ih Siapa juga sih yang manggil kamu sayang? Tadi bilang apa? Bilang sayang kan? Makasih Aku juga kok Kamu tuh gemesin banget tau gak sih? Aku sebel tau gak sih? Yaudah cepet kalo mau jalan Jangan di belakangan aku Depan aja Kalo aku pengen di belakangan kenapa? Boleh dong Yuk Selanjutnya Acara pertunangan gue gak boleh batal Alasan melatih nunda acara pertunangan gue ini Itu tuh terlalu dibuat-buat Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Ah 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 Marvel Kamu kenapa? Kok ngosong-ngosong gitu? Biasalah Abis olahraga Kecil-kecilan Udah lama Bahkan lemak Biasa Kenapa? Ah serius loh Terus kenapa melatih ngos-ngosong juga? Yaudah lah ya Gak usah pada ngeliatin gue gini ah Gak enak ah Kenapa sih? Baju gue salah Bau Enggak kan? Lamput gue salah Enggak kan? Yaudah lah ya Udah keja-keja kerjasana ah Ganggu ah Pokoknya mama gak mau tau Kamu harus jadi tunangan sama Aditya Kalau enggak Mama bakal bikin kamu nyesel Kalau kamu sampai gak jadi tunangan sama Aditya Mama mau bunuh diri Kayaknya mama serius sama ucapannya Aditya juga Wuh Using Ah Ah bu Cuman pengen ngomong aja Salut deh sama ibu Walaupun pertunangan sudah dekat Ibu masih tanggung jawab banget sama kerjaan ibu Dah Dasyat Juara Emang dasyat Dan ibu emang layak untuk jadi atasan saya Aku cuci moka dulu ya Gak enak nih dekil Keringetan Dah Selama janur kuning belum melambai Melati masih milik umum Masih milik rame-rame Iya dong Iya kan Jadi gue harus tetap berjuang Lagi pula nama gue kan Marvel Gue oke gitu Iya kan Walaupun gantangan Aditya sih Tapi gue oke kok Iya gak sih Iya lah Mel Saya minta laporan hasil survei pasaran kemarin Tolong di print ya Baik pak Sebentar ya pak Soalnya laporan itu ada di mejanya Marvel Nanti saya ambil Oh disini Udah biar aja Kayaknya Marvel tuh kagum banget sama kamu Mel Jangan-jangan dia suka sama kamu Eh Pak Kamu memang pantas sama Melati Serasi banget Apaan sih pak Ngomong apa lagi Aduh Udah lah Fer Kamu gak usah pura-pura Saya udah liat kok Discreet Saver kamu Kamu naksir ya sama dia Bapak serius liat Jadi malu nih pak Serius deh pak Aku malu pak Mukanya merah gak Malu pak Gak enak nih Tapi emang Emang beneran serius Serasi pak Beneran Iya serius Kalau gitu doain deh pak Moga-moga aja Melatihnya malu-malu Yaudah Saya ke ruangan ya Jangan lupa Kamu dan Melati siapin materi Untuk presentasi besok Hah Presentasi apa lagi nih Iya Maaf ya Kamu jadi lembur lagi hari ini Tapi kalau memang kamu mau Ngerjain di rumah Suka gak apa-apa Yang penting materi presentasinya Selesai Kamu melatih ya Oke Boleh Gampang lah pak Semoga bisa diantar Pokoknya sampai kapanpun Lu gak akan bisa ngerbut melatih Dari tangan gua vel Gak akan bisa Emangnya lu pikir lu siapa Iya halo Em begini Saya mau nanya soal yang Kartu undangan pertunangan saya Emel Gue pulang duluan ya Mbak Aku duluan juga ya Dah Marvel Kamu gak pulang Hah Enggak Nanti aja Jam segini bisnya masih penuh Bau Mel Aku duluan ya Iya Bu Pak Broto menyuruh kita Untuk menyiapkan presentasi besok Kira-kira Mau ngerjain di rumah Atau disini Bu Halo Bu Halo bu ya Iya 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 kerjain disini Oh Biar aku temenin ya Kan di rumah gak ada aku Kalau disini ada aku Jadi ya mau gak mau ketemenin Ya kan Ketaker Ih Giar banget sih Lama-lama penyakit kamu itu Semakin menjadi-jadi ya Dasar narsis Ya abis Dari tadi ibu autis mulu sih Bongong aja kenapa sih Ntar kesambet loh Hati-hati loh Ih Kok malah balik ngatain aku autis sih Ya abis Kamu gak tain aku narsis Impas dong Autis Sis Is 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 Senyum dong Udah deh Usut amat mukanya Mau disetir kak Enggak kan Pokoknya Acara pertunangan gua gak boleh batal Alasan melatih nunda acara pertunangan gua ini Itu tuh terlalu dibuat-buat Nggak masalah Kalau lewat melatih gak bisa Apa boleh buat? Gua lewat nyokapnya Gua lewat nyokapnya Nyokapnya mana mungkin nolak gua Eh Marvel Kalau kamu mau pulang duluan Kamu duluan aja Aduh bu Saya tuh paling gak tegel Kalau perempuan sendirian disini Apalagi Ini kan bagian tugas dari saya Dan saya laki-laki Ya kan Ya Gak apa-apa lah Santai aja Saya bantuin Ya Saya temenin Sogey Wow Ini cewek manda Smart kerjanya Loh Gak ada putus-putusnya Loh Salut gue Selanjutnya Aku kan udah bilang dari awal Kalau aku gak mau nunda Pertunangan kita Titik Sekarang terserah kamu Kamu mau nunda Mau batalin Atau mau gimana Terserah kamu ya Itu juga kalau kamu mau bikin Nama keluarga kita Jangan rusak Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Dia pasti kecapean Sian Dingin lagi Sian Bobo yang nyanyak ya cewek Sian banget Ini kalau gue jadi suaminya dia Gue gak bakal ngasih dia kerja capek kayak gini Dan kerjaannya dia biar gue aja dia ngerjain Sian Cewek gitu Dika Selamat ya Sebentar lagi kamu mau menikahkan Semoga kamu bahagia dengan pilihan kamu Aku janji Gak akan mengganggu hidup kamu lagi Aku harus kuat Aku gak boleh cengeng Dari siapa, Dick? Hah? Kok muka kamu jadi panik gitu sih? Enggak kok Bukan siapa-siapa Bohong kamu Coba sini aku liat Dik Ya ampun Aduh Maaf ya, Dick Kamu sini Mau main rebut-rebut handphone Selan aku jadi basah, Dick Sekarang kita gimana jalan-jalan Habisnya kamu sih Pake umpet-empetan segala sama aku Dengar ya Aku gak suka sama sikap kamu yang kayak gini Ngapain sih kamu cemburuan kayak gini? Kita kan udah mau nikah Kita harus saling percaya satu sama lain Yaudah deh, aku minta maaf Tapi Kamu bener ya Jangan berhubungan lagi sama cewek itu Aku gak suka Maaf ya Ya ampun Aku harus ketidurannya Loh Ini Ini juga ketek kamu ya, Fel? Iya Bau ya? Enggak kok Sensi amat sih Makasih ya, aku balikin ya Sama-sama Kenapa? Udah capek ya? Mau pulang ya? Nantuk? Iya Aku ngantuk banget Yaudah Pulang aja Yuk Silahkan Apa Mau aku setirin? Ngantuk ya? Capek kan? Ntar ngeberk lagi Enggak, gak apa-apa kok Mendingan kamu pulang juga Tugasnya biar diselesain besok pagi aja Lagian Ini juga udah malam banget Iya sih Yaudah deh Ah Ah Capek banget Pulang yuk Yuk Apa nih? Ah Aku Pengen Kamu ganti nomor baru Dan Kamu buang aja tuh Nomor kamu yang lama Ya? Jadi kamu masih gak percaya sama aku? Aku percaya sama kamu Tapi Aku cuma gak percaya sama matan kamu aja Pokoknya Aku mau Entah nomor kamu yang baru ini harus udah aktif Iya Padid Mau ngapain kamu kesini? Kok jam segini kamu baru pulang sih? Kamu jangan capek-capek dong Pertunaan kita kan semakin dekat harinya Aku gak mau loh kalo kamu sampe sakit Iya Aku tadi habis lembur Ngerjain presentasi buat besok Sama Marvel Mulai lagi deh Em Itu apaan? Nih Itu undangan pertunangan kita Yang dulu kita pesen Sekarang udah jadi Sebagian udah aku sebar kok Aditya kamu tuh apa-apaan sih? Loh Kamu ini kenapa sih Mel? Aku kan udah bilang dari awal Kalau aku gak mau nunda pertunangan kita Titik Sekarang terserah kamu Kamu mau nunda Mau batalin Atau mau gimana terserah kamu ya? Itu juga kalo kamu mau bikin sama keluarga kita Jaya rusak Aditya tapi maksud kamu itu apa? Sekarang tanggalnya udah kita tentuin Terus kita gak jaya tunangan Sementara undangan gak aku sebar Yang malu bukannya cuma kamu dan aku Mel Tapi juga keluarga kita Aditya kamu Udah lah Sekarang mendingan kamu istirahat Aku mau pulang Selanjutnya Oh ya, Fel Ini buat kaun Fel Assalamualaikum Waalaikumsalam Kok pulangnya malem banget? Kamu lembur lagi ya? Apa itu Mel? Ini undangan pertunangan aku sama Aditya Loh Katanya gak jadi Kok malah bikin undangan? Jadi Undangan ini udah dibuat sebelum aku memutuskan hal itu Malahan sebagian undangannya itu udah disebar sama Aditya Berarti Kamu sama Aditya jadi tunangan dong? Belum tau juga ma Loh Gimana sih? Kalo undangannya udah disebar Terus kamu batal tunangan Mau taro dimana mukanya papa sama mama, Mel? Malu dong sama orang-orang Apa itu yang kau mau? Pikir dong, Mel Udah, Ma Mel Apa serain semuanya cuma kamu? Pokoknya mama gak mau tau Kamu jangan bikin malu keluarga, Mel Mama bener Aku gak boleh ngerusak nama baik keluarga Mau gak mau Aku harus tetep tunangan sama Aditya Walaupun kalo digambarin Itu cuma setengah hati Setengah hatinya lagi gak tau kemana Ya ampun Pasti ketiduran nih Loh Ini, ini jaketnya kamu ya, Fel? Iya Mau ya? Gak kok Sensi amat sih Pokoknya hari ini Gue harus masak yang spesial Khusus buat Melati Namanya juga usaha Marveo Kamu lagi ngapain? Lagi masak lama Masa ya lagi bobo Iya mama tau Yang mama tanya kamu masak untuk siapa? Iya buat orang lama Yang jelas orang spesial Masa ya buat Siapa? Masa tukang beca mungkin Orang yang spesial Emangnya kamu udah punya pacar? Iya belum sih Tapi ya hampir Hampir sedikit lagi Mah Cobain nih mah Nih Udah gak usah dicicipin Dari aromanya aja Mama yakin Pasti masakannya enak Ya iyalah Cape deh Dan aku juga jamin nih Dia pasti akan meleleh Kalau mau nyobain masakan aku Bener gak? Ya kalau kamu ngasihnya panas-panas Mama juga yakin Lidahnya juga langsung meleleh Ngeledek Bisa ngeledek ya sekarang ya Cip Pagi semuanya Wah asik nih Lo bawa makan buat kita-kita vel Iya Hari ini aku bawa makanan khusus untuk Melati Nih Nih Bu Silahkan dimakan Buat aku Iya Tadi pagi Aku sengaja bangun pagi Subuh-subuh ya kan Untuk Masak dulu Baru udah berangkat ke kantor Khusus buat kamu Loh Emangnya yang lain kamu gak buatin makanan? Cuma buat aku doang? Pasti iya kan vel Masa lo bawa makanan cuman buat Melati doang? Iya masa kita-kita gak dikasih? Ya gak nit? Tenang aja Masa pasti ngasih kok buat kita Ya kan vel? Bagi dong vel Masakan kamu kan enak Ya kan? Sorry ya semuanya Maaf banget Hari ini aku emang gak masak buat kalian Tapi emang khusus buat Ibu bos aku Melati Maaf ya Maaf Idi Kok beli kasih gitu sih? Kenapa kamu? Jangan-jangan kamu suka ya sama Melati Kalau iya kenapa? Aduh udah deh Udah udah Aku juga gak bakalan bisa kali ya Ngabisin makanan sebanyak ini Gimana kalau kita makan sama-sama? Bagi-bagi Aduh bu maaf bu Maaf nih Bukan yang larang Tapi kali ini aja Hari ini aja Please Jangan bagiin ke yang lain Karena itu masakan khusus buat kamu Oke? Jangan-jangan tuh makanan ada peletnya Iya betul Buktinya kita gak boleh makan Iya kan? Ini ngomong apaan sih? Hah? Gak usah di pelet Dia melatih udah suka kok sama aku Apaan tuh Mel? Eh ini Ini Oh iya ini buat kamu Kartu undangan kamu sama Aditya ya men Aku pasti dateng kok Mel Tenang aja Akhirnya Mbak udah mutusin kejinjang yang lebih serius Oh iya Vel Ini buat kamu Vel Marvel Kok malah bengung Ini undangan buat kamu Loh Mau kemana kamu? Eh Mau kopi Jangan-jangan tuh anak membunuh diri Bus Ngomong ya Gokil Gue gak percaya nih Mana mungkin Melati nerima lamarannya Aditya Sumpah gue gak percaya Eh Cerus deh Ini Melati kok bisa ya Ngebohongin pelasannya sendiri Gue yakin kok dia suka sama gue gila nih Marvel Ya Kamu kenapa sih kok keliatannya lemes Kamu sakit Enggak Ya Agak-agak pusing-pusing biasa lah Ya mungkin tadi Bawah ini kepagian Ehm Vel Di acara pertunangan aku nanti Kamu pasti bisa dateng kan Ehm Melati Aku gak mungkin dateng ke acara pertunangan kamu Tapi kamu yang bakal dateng ke aku Kau gadismu yang manis Coba liat aku disini Disini ada aku yang sayang padamu Maksudnya apa sih? Marvel Aku kan yang punya acara pertunangan itu Masa aku yang dateng ke kamu Bukan kamu yang dateng ke aku Kamu bingung ya? Lihat aja nanti Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Aku kan selalu sejam menunggu Untuk jadi pacarmu Jangan-jangan kau menolak cintaku Orang aku cuma pengen jemput kamu kerja doang Kok kamu pikir lucu? Aku tuh udah mau tunangan Aku harus nyiapin Sekarang serius ya aku tanya sama kamu Kenapa sih kamu gak mau dateng ke acara pertunangan aku? Kamu pasti tau kan? Halusannya kenapa? Aduh adik ya kenapa sih semakin hari kamu tuh semakin childish banget Childish? Iya Semua orang juga udah tau kali Kalo kita itu sebentar lagi mau tunangan Tapi ngapain sih? Dibahas terus, dibahas terus Kayak kesannya kamu tuh mau pamer aja Teruskanlah saja pacarmu Lalu bila I love you Padahanku Oh, 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 oh Jangan-jangan aku Jangan-jangan aku